Hai dong susu wadah ii saya yang ini dia pautlah Oh aku loh-hari salah fumo Hai ha ha jika jauh jika saya yo Halo guys kembali lagi di channel Imam Tantau disini dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film dan huwa yang berjudul terutama esgat part ke-65 di season ke-5 ataupun kita akan kembali melanjutkan perjalanan dari Lord Nili untuk melawan kaisar sage nantinya dan yang belum menonton bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya kita lanjut dari bagian sebelumnya dan Nili pun akan menetaskan telur tersebut dikarenakan waktu itu telur ini menyerap kekuatan jiwa Nili ditambah lagi bisa terhubung dengan Nili namun saat itu Dewi Yuyang mengingatkan Nili untuk mempertimbangkan kembali menetaskannya dikarenakan takutnya mengeluarkan makhluk yang mengerikan tapi Nili berkata jika nanti makhluk itu mengerikan tinggal disingkirkan saja hingga akhirnya Nili pun melakukan sesuatu untuk menetaskan telur itu Dewi Yuyang pun berkata nampaknya Nili sudah ingin menetaskan telur itu lantas Nili pun akan menggunakan kekuatan hukum untuk menetaskan telur tersebut setelah menyalurkan kekuatan hukumnya terlihat telur itu pun cukup menyerap banyak kekuatan hukum Nili tapi ternyata telur itu hanya menetaskan sedikit saja dan Nili pun menjadi sangat terkejut ketika tersebut terus menyerap kekuatan hukum yang ada di tubuh Nili hingga akhirnya Nili pun berhasil menghentikannya Nili pun mengatakan walaupun tidak bisa menetaskannya akan tetapi Lord Nili sudah bisa merasakan detak jantungnya lantas Dewi Yuyang pun menawarkan kekuatan hukumnya untuk menetaskan telur itu namun Nili dengan tegas berkata ia ingin menetaskannya sendiri kemudian leluhur Riyayan pun muncul di sana dengan mengatakan Nili malah bermain telur di sini padahal di luar ramai sekali leluhur Riyayan bilang bahwa ia sedang memantau domain neraka ditambah lagi ia pun mendapat 4 berita yang penting namun saat itu leluhur Riyayan berkata kepada Dewi Yuyang Dewi Yuyang tidak sopan pada senior dikarenakan ia sudah hidup selama ribuan tahun Nili pun menjelaskan bahwa Dewi Yuyang ini adalah Dewa Roh yang mampu mencapai tingkat di atas legenda terlebih lagi tubuh Dewi Yuyang menjadi sangat kecil dikarenakan keilahiannya telah hancur dan sebenarnya Dewi Yuyang telah hidup selama 10 ribu tahun mendengar itu leluhur Riyayan pun meminta maaf dikarenakan telah menyinggung Dewi Yuyang lantas leluhur Riyayan pun menjelaskan bahwa penguasa neraka sedang merekrut murid yang berbakat namun harus mencapai tanah sembilan kematian ditambah lagi semua praktisi emas hitam ikut serta termasuk kelompok wit kegelapan yaitu Raja Iblis dan juga dua bawahannya hingga akhirnya Nili pun akan ikut ke dalam ujian tersebut dikarenakan Rod Nili ada di ranah emas hitam leluhur Riyayan juga optimis Nili akan direkrut murid oleh penguasa neraka dikarenakan Rod Nili adalah orang yang sangat berbakat terlebih jika bisa menjadi murid penguasa neraka maka siapa yang berani menyerang kota glory mendengar itu Nili pun akan ikut dan juga memantau kekuatan yang ada di ujian nanti Dewi Yuyen juga akan ikut bersama Rod Nili dikarenakan ia tidak tahu sama sekali latar belakang penguasa neraka tapi yang pasti penguasa neraka melindungi umat manusia namun tampaknya Rod Nili akan mengajak semua temannya ke sana setelah itu Nili pun bertanya pada Dewan Jian apakah ia bersedia pergi bersama Nili ke tanah sembilan kematian mendengar itu Dewan Jian pun pastinya akan ikut bersama Nili akan tetapi Dewan Jian memiliki sebuah permintaan yaitu kembali ke alam penjara abis dan juga memutuskan hubungannya dengan si Kong Yi Nili pun mengizinkan Dewan Jian dikarenakan kekuatannya sudah cukup untuk melawan si Kong Yi sementara itu di alam penjara abis si Kong Yi pun mengumpulkan semua keluarga di bidang beladiri untuk mengadakan pertemuan antar para pimpinan keluarga terlihat si Kong Yi pun mengatakan ia cukup terluka setelah menggunakan metode rahasia keluarga waktu itu walaupun bisa menaikkan ranah tapi tetap saja si Kong Yi sekarat ia pun mengatakan ia akan membantu anaknya untuk merebut posisi aliansi pimpinan keluarga dan memaksa mereka memakan pilsum-psum mistik dengan begitu bisa menjamin keluarga saya perak selama 100 tahun mendengar itu justru Hong Yi pun menjadi menangis namun ayahnya menegaskan ia telah menghabisi banyak orang bahkan setelah ia tiada ia bisa membunuh iblis di neraka terlihat saat itu para petriak keluarga pun meragukan keluarga saya perak yang bisa menaklukkan mereka tapi si Kong Yi berkata sebelumnya para petriak keluarga ini tidak pernah berselisih dengannya ia pun bilang kondisi di alam penjara abis semakin buruk daripada itu harus memilih pimpinan baru dari 13 keluarga dan juga membawa semua keluarga keluar dari alam penjara abis ini terlebih hanya si Kong Yi yang mengetahui cara keluar dari alam penjara abis ini hingga akhirnya prepetriak pun setuju si Kong Yi yang menjadi pimpinan baru namun ternyata si Kong Yi ingin menggunakan para keluarga dan memaksa mereka memakan pilsum sumistik yaitu dari keluarga saya perak menengar itu pastinya para petriak tidak setuju hingga akhirnya terjadilah pertarungan diantara mereka terlihat si Kong Yi pun terlalu kuat bahkan pedang 2P teriak tidak bisa menembusnya dan ternyata si Kong Yi memakai teknik rahasia keluarganya untuk meningkatkan kekuatannya dan ketika si Kong Yi akan menghabisi 2P teriak Duan Jian pun berteriak dan ia pun akan menghabisi si Kong Yi yaitu untuk membalaskan kematian kedua orang tuanya melihat Duan Jian, si Kong Yi pun akan memastikan kematian dari Duan Jian dan juga tidak akan membiarkan Duan Jian melarikan diri kembali ditambah lagi ini untuk membersihkan garis keturunan saya peraknya sementara itu petriak keluarga naga hitam ia pun menduga Duan Jian dari keluarganya tapi ia tidak menyangka Duan Jian memiliki kekuatan yang luar biasa seperti ini terlebih ia mendukung Duan Jian untuk membalaskan denam ayahnya pada keluarga saya perak terlihat terjadilah pertarungan sengit antara Duan Jian dan juga si Kong Yi disana oke guys itu adalah dari Rornili ataupun Teras Abdomen as God part ke 65 di season kelima kali ini dan untuk part selanjutnya ataupun bagian selanjutnya akan di update sempatnya oke yaitu hari Rabu depan biasa seminggu sekali ataupun minggu paling telat oke ataupun minggu depan gitu ya dikarenakan memang untuk jadwal Dornili itu memang seminggu sekali sepertinya cukup dan terima kasih buat kalian menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga disana oke dan pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya yang belum subscribe silahkan subscribe loncengnya juga jangan lupa dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya ya dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya till next time and bye bye